Halo guys, jumpa lagi dan bertemu lagi bersama gue Tono Hartono Nah sebelumnya, terima kasih banyak support dari kalian Karena support dari kalian sekarang sudah mencapai 2000 subscriber Nah bagi kalian yang belum support, kalian support terus channel ini Agar lebih baik lagi dan manju lagi untuk kedepannya lagi Nah di video kali ini gue akan bahas dan saya lagi ke kalian Bagaimana sih caranya untuk bisa membuat end credit film di HP Android Nah secaranya mudah simple banget, kalian hanya membutuhkan satu aplikasi Android saja Seperti biasa yaitu yang bernama aplikasi Kit Master untuk mengedit videonya Nah seperti tambahan-tambahan yang lain, kalian juga bisa memakai teks yang lain Kalian bisa gunakan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Pixelab Nah bagi kalian yang mungkin belum mencarinya atau belum mempunyai aplikasi tersebut Kalian bisa download secara kritis linknya ada di deskripsi di bawah video ini Nah jadi end film credit seperti ini, kalian sudah sering menjumpai Atau kalian sudah tahu tentang end credit film Yaitu sesudah film-film tersebut pasti akan ada credit film ya teman-teman Nah so jadi di video kali ini gue akan bahas dan saya lagi untuk membuat credit film seperti itu Nah so langsung aja tak so lama-lama langsung aja disini Kalian tinggal klik tanda plus lagi yang ada di tampilan ini Lalu disini kalian tinggal pilih aspek rasio yang 16 banding 9 yang ini Nah setelah itu teman-teman kalian tinggal pilih media dan disini kalian tinggal pilih ke latar lagi yang ini Nah disini sebenarnya kalian bebas menggunakan warna latar apapun Nah disini sebagai contoh aja disini gue pilih yang warna latar hitam Nah setelah itu kita klik cek list Disini kalian latar atau backgroundnya kalian bisa panjangkan sesuai dengan selera kalian Itu mau berapa detik end credit filmnya Nah sebagai contoh aja disini gue pilih yang mungkin 19 detik setelah itu kita klik cek list Nah sebelumnya teman-teman perlu kalian ingat disini ada 2 cara untuk membuat end screen atau end credit film Nah jadi disini ada 2 cara yaitu yang pertama adalah memakai aplikasi pixel lab Disini kita menggunakan text atau membuatnya manual seperti ini teman-teman Nah yang kedua itu aplikasi pixel lab kalian juga bisa bikin textnya itu di aplikasi pixel lab Nah mungkin bagi kalian mungkin textnya ingin diubah lagi atau ingin berbeda Kalian bisa menggunakan aplikasi pixel lab Nah disini kita akan membuatnya di aplikasi pixel lab terlebih dahulu teman-teman Nah sebagai contoh aja disini gue sudah tulis beberapa kredit film ini misalkan ya teman-teman Ini sebagai contoh aja Nah disini gue akan copy dan disini kita akan tempelkan di aplikasi pixel lab Nah caranya disini kita misalkan block aja semua seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal salin dan disini kita akan tempelkan di aplikasi pixel lab teman-teman Nah oke teman-teman disini kita sudah berada di aplikasi pixel lab Seolah-olah aja disini kalian tinggal lanjutkan project yang tadi Nah caranya disini kita ubah resolusi image nya dulu teman-teman Caranya kita klik tanda kotak yang ada di bawah ini Lalu disini kalian tinggal pilih ke image size yang ini Nah jadi disini kita akan ubah resolusi image nya dulu agar lebih mudah teman-teman Nah disini kalian tinggal ubah aja misalkan yang pertama disini 500 Yang hacknya itu disini kalian tinggal pilih yang 900 seperti ini Nah setelah itu kita klik ok Nah jadi tampilannya akan menjadi seperti ini ya teman-teman Selangsung aja yang new text yang ini kalian tinggal ubah aja Caranya kita klik dua kali seperti ini Nah lalu disini kalian tinggal tempelkan aja Bekas kalian copy yang tadi teman-teman Nah disini kita tempelkan seperti ini Nah disini sudah semua seperti ini Ini sebagai contoh aja teman-teman Disini bebas sesuai dengan keinginan kalian aja Kreditnya ingin seperti apa Nah maka jadi seperti ini Nah ini kita atur-atur terlebih dahulu Caranya kita klik tanda A yang ini kita klik Lalu disini kalian tinggal size yang ini Kalian tinggal perkecil aja seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal pilih ke menu font yang ada di tampilan ini Lalu disini kalian tinggal pilih font sesuai dengan selera kalian aja Nah sebagai contoh aja disini gue pilih yang ABS reguler yang ini Nah lalu setelah itu kalian tinggal pilih ke B style yang ini Lalu disini kalian tinggal boldkan aja seperti ini Nah yang B ini kalian tinggal klik aja Setelah itu kita klik checklist Nah langkah selanjutnya kalian tinggal perkecil lagi seperti ini teman-teman Nah disini spacingnya kalian juga bisa atur sendiri seperti ini Nah sebagai contoh aja seperti ini teman-teman Nah lalu disini kalian tinggal pilih ke menu size lagi yang ini Disini kalian tinggal perkecil aja sama seperti ini Nah ini hanya sebagai contoh aja teman-teman Nah disini kalian juga bisa pilih ke color yang ini Mau hitam ataupun putih itu terserah dengan keinginan kalian aja teman-teman Nah sebagai contoh aja disini gue pilih yang warna putih aja seperti ini Nah disini kalian tinggal pergi lagi ke menu size yang ini Disini kalian tinggal perkecil aja seperti ini teman-teman Nah disini juga kalian bisa atur seperti ini Nah jadi kalian tinggal kesampingan aja geser sedikit seperti ini Nah maka hasilnya seperti ini kalian atur aja sendiri seperti ini So mudah simpel banget Nah disini mungkin seperti ini Nah mungkin seperti ini cukup kalian tinggal klik checklist Langsung aja disini kalian tinggal pilih relative position langsung aja disini kalian tinggal klik semua yang tengah seperti ini Nah langsung aja setelah itu langkah selanjutnya kalian tinggal transparankan background yang ada di tampilan ini Caranya kita klik tanda kotak yang ada di bawah ini Lalu disini kalian tinggal pilih ke transparan seperti ini Nah jadi disini kita akan animasikan teks tersebut ke dalam aplikasi KineMaster Langsung aja disini kalian tinggal save aja caranya kita klik tanda share yang ada di tampilan ini Lalu disini kalian tinggal pilih save to gallery Dan oke kita akan buka kembali aplikasi KineMasternya Nah oke sekarang kita sudah berada di aplikasi KineMaster teman-teman So langsung aja disini kalian tinggal masukkan aja teks yang kalian buat barusan tadi di aplikasi Pixel Lab Nah caranya langsung aja disini kalian tinggal pilih ke lapisan Lalu disini kalian tinggal pilih ke media Nah langsung aja disini kalian tinggal masukkan aja teks yang kalian buat di aplikasi Pixel Lab teman-teman Nah maka tampilannya akan menjadi seperti ini Nah disini kalian ingat juga kalian boleh panjangkan atau pendengkan sesuai dengan selera kalian Nah mungkin seperti ini Nah disini kalian juga bisa diperbesar ataupun diperkecil seperti ini Nah ini teks kreditnya ini hanya sebagai contoh aja teman-teman Disini bebas sesuai dengan selera kalian aja Nah disini kita akan kunci animasi disini Kita akan klik yang ada di tampilan ini Nah ini sebagai contoh aja gue mau di tengah seperti ini Nah tapi kalian ingin di samping seperti ini Kalian juga bisa seperti ini Atau di samping seperti ini Nah disini gue akan coba animasikan di tengah-tengah seperti ini Seperti ini Nah posisikan teks kalian itu seperti ini Di bawah seperti ini Langsung aja disini kalian tinggal pilih kunci animasi yang ada di samping ini Nah lalu disini kalian tinggal geser golir seperti ini Nah mungkin seperti ini cukup Lalu disini kalian tinggal geserkan aja teksnya ke atas seperti ini sampai habis Nah jadi disini seperti ini teman-teman Nah disini kalian tinggal kembali lagi ke garis awal Nah lalu yang teks yang ini kalian tinggal kebawakan sampai habis tidak terlihat seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal klik checklist Dan oke mungkin hasilnya bakalan seperti ini Nah so jadi caranya mudah simpel banget untuk membuat kredit and film seperti ini Nah disini juga kalian bisa tambahkan bahan-bahan atau efek lain-lain Caranya kita klik lapisan lalu disini kalian tinggal pilih kehamparan atau stiker Disini kalian tinggal pilih yang hood in motion yang ini Nah bagi kalian yang mungkin belum punya Kalian bisa download terlebih dahulu di asset atau di toko kinemaster Nah sebagai contoh disini gue pilih yang seperti ini Setelah itu kita klik checklist Nah disini sesuai dengan selera kalian aja Ini ditempatkan di sebelah mana Nah mungkin sebagai contoh disini gue pilih yang di samping seperti ini Saya ingat juga disini teman-teman kalian bebas berkreasi sesuai dengan ide kreatif kalian aja Nah disini yang hood ini atau stiker yang ini animasi Kalian tinggal animasikan aja seperti ini Nah sebagai contoh aja disini gue pilih yang efek animasi masuk memudar Disini kalian juga bisa tambahkan efek yang lain Nah maka hasilnya bakalan seperti ini Disini kalian juga bisa panjangkan atau pendekan sesuai dengan selera kalian Nah disini kalian tinggal pilih lapisan lalu disini kalian tinggal pilih ke media Nah disini kalian tinggal masukkan aja misalkan aja disini Kalian pilih ke video atau memasukkan gambar itu sesuai dengan selera kalian aja Nah disini kalian tinggal perkecil aja seperti ini Dan disini kalian tinggal masukkan aja di kotak seperti ini Ini sebagai contoh aja ya teman-teman disini bebas sesuai dengan ide kreatif kalian aja Nah maka hasilnya bakalan seperti ini Nah maka hasilnya bakalan seperti ini teman-teman So mudah simpel banget untuk membuat end screen film seperti ini Nah disini kalian juga bisa pareasekan aja Pokoknya sesuai dengan selera kalian aja Nah langsung aja disini kalian tinggal pilih ke audio Lalu disini kalian tinggal pilih musik yang bener-bener cinematic Ataupun seperti di film-film teman-teman Nah sebagai contoh aja disini gue pilih yang mungkin seperti ini Setelah itu kita klik tanah plus yang ada di tampilan ini Dan kita cek list Nah secara untuk bisa membuat end credit film Jadi seperti itu ya teman-teman Kalian bisa menggunakan dua aplikasi Yaitu yang pertama adalah kalian membuat textnya manual di aplikasi kinemaster Yang kedua yaitu aplikasi pixel lab Nah disini kalian bebas mempareasikan Bagaimana itu terserah whatever kalian Apabila semuanya sudah mantap Kalian tinggal set aja Caranya kita klik tanda share yang ada di samping ini Nah lalu disini kalian tinggal pilih aspek rasio Atau resolusi video yang kalian inginkan Sebagai contoh disini gue pilih yang seperti ini Laju beatnya kalian juga bisa atur sendiri seperti ini Dan disini kalian tinggal export yang ada di bawah ini Dan kita tunggu sampai proses rendering atau save-man dari kinemasternya selesai Dan oke hasilnya bakalan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!